PESAWAT TEMPUR GENERASI KELIMA F-22, Raptor dikembangkan untuk menggantikan pesawat tempur generasi keempat dan memastikan superioritas udara bagi Amerika Serikat dalam konflik udara. Pesawat ini menawarkan kombinasi unik antara kecepatan tinggi, ketahanan tinggi, manufrabilitas luar biasa, dan kemampuan sensor canggih. F-22 memiliki panjang sekitar 19 meter dan rentang sayap sekitar 13,6 meter. Pesawat ini ditenagai oleh dua mesin turboset Pratt & Whitney, F-119 PB, 100 yang memberikannya kecepatan yang sangat tinggi dan kemampuan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Salah satu fitur utama F-22 adalah kemampuan manufrabilitasnya yang tinggi. Pesawat ini dilengkapi dengan vektor dorong dan kontrol, memungkinkannya untuk melakukan manuver yang ekstrim dan mendominasi dalam pertempuran udara. F-22 dilengkapi dengan switch sensor dan avionik canggih, termasuk radar AISA atau Active Electronically Scanned Array 77 yang sangat canggih. Ini memberikan kemampuan pencitraan radar yang luar biasa, mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target dengan tingkat presisi tinggi. F-22 memiliki kemampuan multi-roll, termasuk serangan udara ke udara dan serangan udara ke darat. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai senjata termasuk rudal A, IM-120, AM, RA, AM, dan AIM-9. Sidewinder untuk serangan udara ke udara, serta bom dan rudal untuk serangan udara ke darat. F-22 dirancang dengan teknologi stealth dan low observability yang tinggi, membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Desain pesawat dan penggunaan material komposit mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan untuk mendekati target tanpa terdeteksi. F-22 dilengkapi dengan sistem komunikasi yang aman dan ter-enkripsi, memungkinkannya berkomunikasi dengan pasukan lainnya dengan tingkat keamanan yang tinggi. F-22 pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Meskipun produksi F-22 dihentikan pada tahun 2009 karena pertimbangan biaya, pesawat ini tetap menjadi tulang punggung keunggulan udara Amerika Serikat. Pada tahun 2020, F-22 diumumkan akan dihentikan produksinya dengan total 195 pesawat yang dibuat. Seiring berjalannya waktu, F-22 akan bertugas bersama F-35 Lightning II dalam menjaga keunggulan udara Amerika Serikat. F-22 Raptor tetap menjadi salah satu pesawat tempur paling canggih dan efektif di dunia, dan kemampuannya tetap relevan dalam memastikan keunggulan udara dalam skenario konflik modern. Tadi 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 selamat menikmati